musik 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 hello teman-teman discuss assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita dan kali ini di episode ini gue ditemenin sama kembaran gue baik yang bilang kita kembaran nih tapi yang ini kayaknya lebih musikal dan lebih produktif ada Marcel T dari Sanja Maka dari mana lagi tuh banyak proyek lo ya banyak, banyak proyek gue kebanyakan kali oh enggak tapi lu banyak moniker sih ya maksudnya banyak moniker, banyak yang gue sendiri sebenernya cuman pake nama-nama yang beda-beda betul, nanti kita gali lagi tapi kita mau ngucapin pertama-tama buat kopi lalu yang udah ngasih kita spot untuk syuting disini kalau mau cek atau mau order makanannya kopinya enak-enak semua itu ada di GrabFood ada di GoFood juga ada di Instagramnya, kopi lalu itu bisa lo cek disitu ya terus juga kita dapet paket kiriman nih dari Sandwich Club siap kalau liat di Instagram namanya Sandwich Club Jakarta gue disini mesen samaan sama Marcel nih sebenernya Philly's Club apa sel ya dia ada daging Philly Steak ya, gue sambil makan nih ini dikirim sama dia ada cheese-nya, ada daging beef-nya dan ini masih anget masih baru di delivery tadi jadi gue sambil ngobrol gak apa-apa ya silahkan, silahkan ini juga deh ini ada avocadonya avokadonya bubukan nih, tapi bisa lo cek lah pokoknya kalau mau order di Sandwich Club Jakarta Instagramnya, atau di GrabFood atau GoFoodnya, ada semua empuk cuy daging sapinya juicy terus juga ada cheese-nya disini mantepnya pokoknya Sandwich Club Jakarta oke gue taruh dulu, sambil kemes gak enak makannya eh ngobrol ya nah Marcel, sebenernya gue hmm pengen ngajak dari dulu nih karena kita kan kurang lebih berangkat sama ya waktu dari berangkat mulai di bibis, scene bibis selalu ada nama lo juga tuh saya makan disitu tapi eh susah banget tau nih yang bikin gue notice pertama-tama tuh dengan nama saya makan gue kerja di NTV tracks dulu udah gitu ada ruang MD-nya dulu si Rendra namanya Rendra? music directornya kalau ruang MD kan di radio biasanya CD kaset kan waktu itu gue lagi browsing ada kasetnya tuh Cajamangkat gue liat nama albumnya Apologia kaset tuh salah ya gue liat apa namanya dalamnya isinya yang pertama gue langsung notice adalah judul-judulnya coy judulnya apa ya pernikahan haram murtadnya diriku romantika haram iya pokoknya yang yang gloomy dan kayaknya ee negatif ya negatif bilang artian kayak ini ya ee ada agresi disitu terus juga ee apa ya lo kayak kayak marah-marah gitu nih jadi dari statement judul-judulnya tuh kayak anjing ini band ngeri banget ya terus gue paseng disitu dan ternyata gue juga kayak wah pantes ini nih kayak judul-judul kayak begini musika marah-marah distorsi ee apa namanya agresi lah gitu ya ee gitar distorsi ada elemen industrialnya ya misalnya gitar juga gahar gitu ee itu adalah ee statement pertama lo sebagai sajamangkat mungkin ya pertama iya itu album pertama album pertama kan sebelumnya sih sebenarnya kita pernah tuh release ini kaset tahun 99 tapi gue pake nama beda Roswell namanya Roswell nama Roswell terus ini jaman pasti rekamnya pake 4 track bener-bener 4 track tascam gitu iya tapi musiknya sih beda lebih kayak standar atau alternatif rock lah ee tapi ee anggotanya sebenarnya sama sama sajamangkat bisa dibilang yang bikin album Apologia juga yang bikin mungkin gue dan drumernya tuh sama sama gitarisnya apa basisnya tuh masih sama jadi beta gue OP namanya bertiga gue ya bertiga bertiga nah sajamangkat album pertama tuh sama sih sebenarnya kita ber kita bertiga tapi mungkin gue OP lebih apa ya lebih banyak main ee apa ya dukungan spiritual lah loh bukan alat gak alat tukungan spiritual manager atau belum sih dia akhirnya jadi manager kita tapi di era osaka journals oke tapi kan waktu itu kan lo tau lah jaman-jaman itu kan rekaman jaman sekarang juga sih rekaman studio kan duit terbatas banget dan mahal kan hitungannya waktu itu sekarang kan udah lo banyak home recording gitu iya ee jadi waktu itu banyak gue yang main bass di album Apologia iya maka itu di album Apologia OP yang megang bass gak sebanyak itu sih untuk ngehemat waktu aja sih ee gitar lo juga gitar gue dan orang namanya Eka Sud anak edisud Kakuta anak edisud anak edisud iya iya oh iya dia main gitar terus dia tuh anak-anak dia lebih muda dari kita jaman itu tuh dia suka sama new metal oke jadi kita suka latihan dulu jaman sajamakat Roswell berubah nama jadi sajamakat ini mungkin 2000-2001 yang punya studio tuh berhatiin oh ini band main lagu original nih main lagu sendiri relatif jarang lah waktu itu masih orang masih banyak cover dia tuh anak edisud juga tapi udah gede lah udah waktu itu udah kita masih belasan dia mungkin udah seumur 30-an gitu oke nah terus dia bilang dia nyamperin gue waktu itu eh gue punya adek seumur lo padan dan dikit lah boleh gak main gitar sama lo gitu cuman dia sukanya waktu itu new metal nih dan gue kan kayak anjing new metal gue gak suka banget benci banget gue tuh mungkin era musik paling gelap lah buat kita kita kayak gini kan iya 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 oh anjir wah gak ada bagus-bagusnya nih menurut gue ya gue gak iniin fans-fans ya cuman pas kita kenalan sih nyambung sih enak terus dia rumahnya deket terus alat-alatnya beres juga anaknya juga nyambung lah gitu iya terus dia kita suruh mainin kayak musik ini gitu nyambung gitu gue kasih denger kayak kabaret Voltaire band-band industrial lah gitu 9-inch nails yang downer spiral terus black metal apologia kan banyak banget tuh gue dengerin black metal kan iya gue inget waktu itu gue tanya sel waktu kita ya gue kesempatan nanya akhirnya kok judulnya seram-seram gini sih terus dia bilang gue tuh lagi dibayak dengan Cardell of Field iya banget-banget Cardell of Field yang median dan itu juga makanya itu liriknya panjang-panjang karena black metal itu gue kak black metal tuh liriknya panjang dramatik banget theatrical gitu lah iya iya nah itu tuh cinematic cinematic terus kan band-band kayak burzum gitu misterius dan kayak bunuh-bunuh bakar gitu-gitu kan kayaknya bener-bener punk rock banget nih soulnya gitu tapi itu gue kasih denger si Eka shoot ini dia cocok gitu nyambung gak apa yang masih bisa nyambung cuman ya album itu doang sih dia itu formasi awal jadi Eka OP tapi bukan OP bantu-bantu lah gitu itu Betta sama gue Betta sama gue Betta kan lu kenal ya drummer gue yang dulu gue lupa nama dulu songnya waktu jaman-jaman kita manggung awal banget sih masih ini masih ikut basis gue si Remy drumernya Betta masih oke iya tapi sekarang udah gak di formasi yang sekarang udah udah gak ada oke tapi dari Roswell itu awalnya awalnya itu adalah mungkin venture musikal pertama lo atau sebelumnya pernah ee pertama lah pertama yang serius sampe rekaman gitu-gitu sebelumnya gue rekam-rekam live sendirian live sendiri kadang-kadang liat-liat kayak band-band poster lah kayak band-band lo gitu yang gimana sih rekaman jaman itu gak kebayang kan lu rekaman di mana ya triple M gitu kali ya oh enggak kita dulu wedding room wedding room CMC namanya studio gedangdut di Manggarai ya Jawa Minangkabah Manggarai gue gak kebayang kar kita rekaman jaman dulu gak kebayang terus akhirnya paham gue paling jaman dulu kayak di studio latihan nih terus kayak yang jaga tuh misalnya orangnya lumayan baik kasih duit rokok bang bang nanti tolong gue boleh rekamin gak terus wah udah dia random aja gak peduli apa-apa kan bawa pulang kita hancur banget cuman vokal doang bassnya gak kedengeran kadang-kadang cuman drum doang bener-bener ngasal banget itu paling rekaman-rekaman awal udah seneng banget dulu malah kadang-kadang gue bawa tip deck yang gak ada rekor tuh nah iya rekam aja itu masih mending tuh bisa jadi kayak lofi kan iya udah rekam kayak apa sih sama mas-mas yang jaga tuh wah hancur banget hahaha terus ya itu kita bener-bener tuh bener terus ya gue mikir kayak gimana sih ee ya kayak wedding room kayak band-band poster tuh catak kaset dimana jaman dulu kan gak kebayang tuh iya iya kayak robot science dulu ya orang science terus ke percatakan digital sekarang udah keren kali ya iya iya yang jaga juga orang-orang ngerti desain gitu kalau jaman dulu kan lo kemas-mas ini saya iya mau catak cover kaset nih gitu apaan cover kaset gitu kayak gimana lo ngelipetnya gimana gak ngerti juga gitu-gitu berapa lama waktunya berapa lama waktu hancur lah semuanya desainnya hancur cetaknya hancur cuman udah ya seneng banget tuh jadi kaset gitu duplikat duplikasi sendiri buah karya iya buah karya sampe bikinin gak lo kayak bikin cover-cover sendiri gitu iya bener-bener kadang-kadang digambar pake tangan gue sama eric tuh eric banyak tuh eric deres eric dance rockstar dia berianata dia banyak banget gambarin cover album buat kayak kaset-kaset latihan kita gitu lu temenan sama dia udah lama ya temenan gue dari SMP sama dia sama beta sama sama istri gue sekarang sih gue dari SMP eric tuh dulu ilustrator handa lah di anjit sampe sekarang masih kan sampe sekarang iya iya gila lah dia punya komik-komik lucu gitu kapten petir iya iya namanya jadi gitu sih gue sama dia dulu awal dance rockstar juga pas aja makat awal-awal jadi kita lagi take off mencari bareng lah gitu mencari kayak jalur-jalur kenalan sama orang-orang musik juga bareng sama lu juga kenalnya lu bareng kan bisa dibilang iya 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 tapi gue mau gali nih Sel maksudnya ee kenapa gue pengen banget ngajak lu kesini terus bilang sama nanda karena menurut gue lu salah satu musisi lokal yang paling prolific dan artian lu bisa dalam merentang 5 tahun lu bisa keluar beberapa pro ya kayak gitu kan ee terus bisa beda-beda shapeshiftingnya tuh kerasa banget ee nanti kita bahas lebih dari satu-satu ya tapi gue pengen tarik ke backgroundnya nih dalam artian disini kita kalo di discuss biasanya kalo ngomongin sama satu orang pengen cari tau lu bisa kayak begini gimana sih dulunya gitu kan ee obviously lu ee ee lahir dari keluarga akademis dalam artian yang bisa terexpose sama ee musik ya apakah lu dari keluarga bermusik juga atau gimana ee ee sama sekali enggak sih enggak sama sekali enggak bahkan gue telusuri kayaknya mungkin cuman mungkin ada kayak apa ya generasi kakek gue yang main piano paling gitu doang gue gak tau dari mana oke tapi keluarga bokap gue khususnya sangat amat open-minded orangnya oke bahkan bokap gue tuh sangat amat dari gue remaja dia ngeliat gue bahkan istilahnya sebelum gue sadar bahwa gue suka musik itu sesuatu yang spesial dia udah kayak lu sekolah musik nih ini tahun 90an ya lu sekolah seni gitu hee maka itu malah mungkin karena bokap gue sangat amat progresif gitu gue yang agak konservatif gitu karena gue gak gak nge-rebel ke orang tua biasa kan kita paling sering nge-rebel ke orang tua ya iya ini gue enggak gitu bokap gue malah yang kayak lu sekolah seni lah gue kayak iya dikasih jalur dikasih jalur gitu gue malah kayak wah kan bayarin mahal pak udah deh sekolah yang cari duit aja deh tapi akhirnya gue nyari jalur-jalur tengah gitu cuman enggak sih gak ada keluarga gue ban yang bermusik sih iya ya semuanya baca buku lu sempet tinggal di Amerika kalau gak salah di Australia Australia sama Belanda sih gue pernah sebentar karena kerjaan bokap gue memang apa ya istilahnya ya istilahnya dia kayak researcher ya jadi diundang ke universitas ini universitas itu lalu bidang apa tuh kultur ekonomi ya ekonomi gue sampai sekarang kalau mesti ngejelasin pekerjaan dia payas bingung ya bingung tapi yang pasti sih dia tujuannya kayak mencari jalur supaya ekonomi Indonesia maju lah gitu iya 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 itu research sama orang-orang di universitas di Belanda di luar negeri banyak gitu emm kadang-kadang orang sana lebih malah lebih peduli sama ekonomi kayaknya dibanding secara riset ya gitu ekonomi makro mikro gitu-gitu deh bapak gue tuh bidangnya itu perkembangan oke ekonomi kita gitu lu anak satu-satunya atau gue satu-satunya bokap gue tuh punya gue tuh udah relatif berumur dia udah 44 dia ngeret lah seumuran emang gue belum dapet gue sekarang nah iya lo punya anak tapi kayak gue gak bener eh bener-bener jangan tapi masih ada bokap udah gak ada yang meninggal 2014 oke oke jadi cuman ini ada nyokap masih ada tapi ya nyokap masih ada sekarang udah di pindah di seberang gue tapi dia ngedukung lo dengan kegiatan lo mau bermusik atau SR kulit 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 kera apa banget kak itu gue lu SMA dimana ya SMA gue di SMU Katro namanya Belar Minus atau gue itu di menteng gitu di belakang Theresia istilahnya hampas-hampasnya Theresia hahaha di deket itu dong di deket Sarina ya di deket Sarina iya nah maka itu gue familiar lah gue sering ke Sarina terus kayaknya waktu era-era gue lulus tuh itu udah ada tuh MTV on Sky dulu iya 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 jadi gue udah kayak wah satu hari nih gue kerja di sini gitu hahaha cita-citanya cita-citanya gitu kuliah? kuliah di? kuliah gue di pertama gue ke Australia di Curtin di Curtin jurusan? ambil psikologi oke cuman gue gak kelar gue gak kelar gue setahun lalu gue pulang karena jadi gue tuh rilis Apologia kan 2001 akhir kak tapi pas rilis tuh mungkin sebulan gue pindah ke Australia Mali oke dan itu dia itu yang gue bilang istilahnya mungkin crossroads lah hidup gue karena bokap gue bilang lu belajar seni gue bilang udah gue psikologi deh karena gue pikir gue suka memang kayak psikologi manusia gitu-gitu gue suka kayak baca buku tentang serial killers gitu-gitu macem-macem deh gitu buku filosofi tapi gue pikir psikologi lu bisa lah balik kesini kerja gitu ya kan kalau jaman itu kayaknya ini jaman itu ya ini udah 20 tahunan lalu lu kayak gue mau bawa gelar seni apa nih balik kesini gitu gue gak kebayang sih waktu itu padahal mungkin banyak ya gue seni murni nganggur cuy nganggur ya lu lulus berapa? tahun berapa? gue 2002 pulang melah jadi produser radio iya kan iya kan? kerja gue pertama tuh di MTV tuh lu yang ini loh lu yang menurunkan ilmu ke gue ngajak Marcia udah masuk ke TV tracks dulu cuma oh justru lu 2001 ke kertin ya? kertin berapa tahun tuh itu? setahun nah gue inget tuh gue momen gue lagi bayar ini kak bayar tuition semester kedua jadi mau pindah semester lagi terus gue inget tuh di bank gue ngeliat lagi ngantre kan terus gue ngeliatin costnya gitu gelupa deh pokoknya significant lah amountnya gitu untuk kayak yang mahal lah gitu istilahnya mahal lu kan keluarga gue bokap gue bukan orang kaya lah gitu terus gue inget gue ngambil putusnya gila nih uang segini nilai gue tuh istilahnya C gitu lah gak jelek C atau B lah gitu kebanyakan terus gue kayak kalo gue gak E gue cuman buang duit nih gue kuliah gue buang duit buat apa bokap gue mati-matian gak relatif tua juga buat gue cuman kayak jadi gue gak mau jadi gini loh gue gak mau jadi anak-anak kayak tipikal anak yang tau kan lo anak-anak bisnismen yang anak-anak taikun cuman biar dibilang wah anaknya luar negeri gitu iya 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 bokap gue gue tau bokap gue pengen gue belajar enjoy study gue gue enggak gitu gue tersiksa lah dan karena album itu baru dikluar gue tersiksa banget tuh kak karena karena anak-anak tuh interview waktu itu promosi macem-macem dan gue di Australia oh lo nya gak ada gue nya gak ada wah dan jadi gue tuh dengerin kayak jaman dulu streaming radio gak ada kali jadi gue inget anak-anak tuh kayak kasih sms doang ya iya kasih sms terus si opi apa tuh sel gue ngomong apa nih diinterview nih aja bingung kacau terus gue dikrimin rekaman kasetnya gitu kan jaman dulu kan susah banget kan interview radio waduh hancur banget nih gak merepresentasikan visi gue gitu lo yakin lo tau lah rasanya gitu setengah jalan jadi yang belum berkelar kerjaan sebagai band leader gitu lo tersiksa banget sih itu jadi gue pulang 2003 2003 gue pulang dan itu gue ngerasa destiny sih karena ya buat gue ya gue kan outsider lah istilahnya terus gue ya ke scene BBC itu gue kenal kayak orang-orang kaya lo yang gue tau namanya dari dulu terus kaya ketemu siapa sih waktu itu lu kan pulang dari Australia gue tau terus kaya iya lu bisa langsung dapet surat di BBC itu dari siapa waktu itu kan gak tau kak beruntung aja sih iya iya Eunice mungkin ya kayaknya sih dari tracks deh karena dari tracks betul emm gimana ya kita rekam jadi gue pulang tuh gue langsung bilang ke drummer gue ke beta gitu bet kan album kita waktu itu Apologia bahasa Indonesia lagu panjang-panjang gue sekarang mau kita bahasa Inggris lagu pendek bukan main iya kita pulang gue buat demo dan demo itu lumayan nyebar tuh di ke Aryan kayaknya Aryan lu bikin demo di Australia enggak di sini di jadi kita pulang tuh langsung gaya sebulan gue rekaman di DGS studio namanya di Bintaro oke rekam live lah gitu mungkin cuma satu hari sama mereka tuh si beta segala sama beta sama OP oke emm lalu nyebar sih ke David Arigan ke Aryan ke Aryan Aryan kan di tracks majalah itu udah demonya osaka jurnal udah demo osaka jurnal kolon japanis season finale dua tiga lagu lah idol semen iya dan itu gue lupa deh kayaknya semi atau Aryan mungkin yang ngasih ke orang tracks ke lu kayaknya kali ya ke cutting edge ya mungkin iya terus pokoknya kita diundang kesana buat gue sih kayak anjing nih ke cutting edge kita diundang seneng banget lah kak gitu maksudnya gue bukan hanya karena apa ya karena ada acceptance gitu kali ya dari orang-orang yang gue hormati lah gitu akhirnya musiknya gitu akhirnya ada yang ngerti musik kayak gini susah sih ya jelasin ke mungkin yang lebih muda gitu dimana musik kayak gitu lu bener-bener gak ada pengharapan orang denger aja gue gak ada kak terus terang kita ngomongin tentang era dimana mungkin gak accessible sekarang lu bener-bener gak ada bisa harus ngelempar dan bisa di expose apa di access sama orang kan bener di radio lagu kita oh lagu kita diputer di radio gitu kan kebayang gitu sebelum itu kan mungkin kan Prambol sedikit lah ya ada indie 8 gitu-gitu ya iya terus seminggu sekali paling kan terus dengerin di radio mudah-mudahan diputernya demo gue nih ke puter girang banget ke puter girang banget nah ini diputer di tracks terus diajak main akustikan gue inget tuh waktu itu terus dari situ sih dari situ dari situ gue kenal lah istilahnya sama orang-orang Sky sama sama lu sama Ricky waktu itu di MTV Sky juga di rekrut juga untuk kerja di situ kan iya terus gue kayak wah ini my people nih gue mau nih iya 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 kerja gue kerja aja disini biar ketemu kayak energi gini setiap hari gitu meskipun akhirnya ya gue sambil kuliah semester kan gue ngulang lagi gue kuliah di London School of Public Relations ambil jurusan apa ya gue sampe advertising advertising iya gitu kali ini lulus 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 itu kan deket tuh kak jadi gue kuliah gue pagi tuh masuk ke tracks jam 8 jam 10 gue kuliah terus balik lagi ke Sky jam 4 gitu sampai jam 10 malem tuh setiap hari gitu udah pegelnya bukan main badan udah kayak mau mati cuman gak apa-apa karena tiap hari nongkrong sama ya awal-awal sama willy wah asik deh gitu semi juga masih ada semi masih ada iya orang-orang pokoknya semua kan dulu kan temen ya semua kita iya 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 seru banget radionya muter-muterin lagu kita terus kayak ke atas ketemua Aryan ketemu siapa aja sih yang gue gak tau deh di di tracks majalah tracks gitu iya iya pokoknya kayak gue mau gitu di energi itu setiap hari gitu meskipun cape banget terus akhirnya menurut gue terwakilkan di musik-musik yang lo buat akhirnya ya karena gue ngeliat ada kayak perubahan lumayan drastis dari Apologia ke Osaka Journal banget iya kan dimana gue awalnya dihadapkan dengan agresi yang ngeledak-ledak begitu Osaka Journal bisa gue bilang lo lebih storytelling disitu iya iya kan lebih terkonsep kayak gitu lo ngebawa somehow kayak ngebawa kayak konsep ke Jepangan disitu itu bisa ceritanya gak gimana ya album itu tuh gue mungkin generasi kita suka kartun Jepang terus gue dari dulu suka apa ya kultur Jepang mungkin gue lumayan respect dalam arti sebagai gue sadar pandangan gue sebagai orang asing dimana Jepang gak sangat amat disiplin terus apa ya gue pribadi ya lumayan mereka lumayan apa sih istilahnya pernah tapi sebelum pas sebelum bikin album itu ke Jepang pernah pernah sih gue itu kecil untung banget gue pernah tahun 90 kayaknya gue pernah deh dan gue suka banget kan komik-komik Jepang dan gue banyak banget berbungkus-bungkus komik Jepang tuh gue beli second gitu tahun 90 itu karena padahal gue gak ngerti sisanya gue cuma lihat gambar doang bokepnya juga bokepnya gila banget gitu lo komik bokep kan ah gila nih entai-entai gitu kan cuman gue lebih kulturnya sih kak mereka sangat amat apa ya ya disiplin terus menurut gue sangat beretika ya beretika terus spiritual tapi tanpa 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 super religious lah gitu cocok lah sama gue gitu gue mana-mana rapi kemana-mana gue orangnya sangat amat uptight gitu lo suka lo suka things going your way gitu ya yes yes gue gak suka telat gue gak suka apa namanya kayak kayak orang buang sampo orang pantre potong-potongan gitu gue tau gue sadar banget sih kalo kita tinggal di sana sih stress tuh sebenernya kayak konservatifnya mungkin yang sangat amat rigid rigid gitu ya tapi gue itu yang gue sebenernya mau angka cuman di osaka mungkin orang nangkepnya kayak akhirnya waktu itu jaman j-pop j-rock masuk kan orang mikirnya kesana tuh terus waktu itu mungkin dipikir oh sajamakat suka padahal gue gak tau sama sekali musik kayak larkensil atau apa ya gue gak gak tau gue musik-musik gitu sih cuman bahkan secara musikal bisa dibilang lo lebih mengadopsi folk kayak disitu ya folk iya gue dengerin banget ini apa Budi Guthrie terus banyak banget sih gue suka sih aduh kok lupa namanya gue siapa siapa nih sebadoh siapa bukan a country willy nelson willy nelson sama siapa cowboy pertama gila gue lupa gitu ngeblank hank williams oh iya iya jadi kayak lagu kayak fondant japanese itu gue ngebayangin itu treong jeng 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 awalnya dari situ disitu gue ngebayangin ya wah band-band kayak band-nya Ryan Adams awal whiskey town iya 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 alt country istilahnya band-band alt country sunfold cuman waktu gue bawa pulang si betta lagi suka dream theater anjir maka itu dia orangnya emang wah gue kayak wah gimana tapi gapapa seru gitu maka itu kayak lagu-lagu fondant japanese less afraid tuh bener-bener sama betta dijadiin upbeat gitu oke dan itu di luar bayangan gue sih tapi ya clash itu sih yang ngebuat saja maket ya ngeband kan gitu kan ya lu bawa satu elemen elemen lain ada iya ngebungkusnya beda gitu iya 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 oke dan itu juga jadi album critical buat lo karena ee bisa jadi yang justru ngebawa orang lebih ee terexpos sama saja maket lebih luas disitu ada less afraid yang masuk ke janji joni kayak gitu kan ee dan ya dapet-dapet respon bagus lah ya ee secara critical dan juga dari publik gitu dan lu nerusinnya di album berikut which is minimal minimal tahun 2010 2010 iya kan dari osaka journal 2005 ke minimal 2010 rentang 5 tahun tuh itu kenapa tuh aduh ee kita 2008 terus jadi ya mungkin lu tau juga sejama kat ee kebanyakan gue gitu ya setidaknya dulu ya ee dan abis osaka dirilis gue dan drummer live di jaman osaka andri namanya dan produser kita lah produser produser musik gitu ya yosi kita bertiga ngegubah album baru nah itu udah selesai tuh 2008 gak? gue rekam album selesai dengan anggota-anggota baru lagi beberapa anak yang sampai sekarang masih ikut sama gue ee cuman gue gak yakin sama album itu jadi kayak terlalu modern rock menurut gue oh iya tanpa mengesampingkan kerjaan anak-anak itu ya lebih ke visi gue pas udah selesai tuh gue kayak ngerasa itu terlalu in the moment albumnya oke waktu itu kan lagi jaman-jaman siapa sih mungkin block party terus apa ya kayak musik revivalist garage rock tapi yang era kedua iya iya lebih dimodernin lebih modernin kayak The Killers gitu kayak Kaiser Chiefs terus pas gue denger tuh kontemporer banget gue gak gak nyaman sih gak tau kenapa nah terus waktu itu gue kasih kedenger ke satu dari sedikit orang yang gue respect lah gitu nah nih orang ini gue tau dia gak blown away nih dia menghargai doang gitu iya kayaknya bagus oke oke bagus jadi dia mengkonfirmasi gitu terus sekarang kayak bener nih dari sakri bukan almarhum bukan bukan terus terus ada udah terus abis itu yaudah gue kayak gak jadi deh album siapa nih ini orang yang penting nih orangnya David Harigan David Harigan oke David Harigan nah terus yaudah gue jadi itu album discarded kita sih bisa dibilang album gue yang gak dirilis masih ada tuh sama sekarang masih ada karena gak dirilis padahal itu kan kayak dokumentasi iya mungkin dari besides besides mungkin suatu hari tapi itu matri-matri yang sama yang akhirnya ada di minimal nggak? enggak beda sama sekali beda sama sekali lebih ngerock sih gak lagu ngerock yang lebih malah lebih mirip sama Go Sigma sama album baru kita oke oke emm abis itu ya itu gue masuk studio gue dan Yosi dan anak-anak baru kita buat lagu baru deh gitu meng-excited meng-excited kita singkat aja 8 lagu lalu emm apa ya lebih mengambil elemen yang belum dipakai waktu itu lah sama banyak orang ya itu musik since pop 80an kayak human league Berlin band-band gitu sih oke oke talking heads sedikit lah oke talk-talk gitu-gitu iya 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 gue malah ngebaca kayak ada lu mulai ngemasukin harmonisasi co-art group gitu di album itu ya ada lumayan sih ada lumayan which is album baru tuh yang gue dengerin album baru iya nge-pop sih album itu bisa dibilang iya 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 dan lebih di cinematic tadi kayak gue gak rasain iya iya kayak gitu itu sangat amat banyak peran Yosi itu gue bilang dia sixth member kita lah gitu mana dia Yosi itu siapa ya Yosi itu apa ya member ekstra kita dari awal dia udah ngerekam saja wakat album itu dia sangat amat banyak ngisi midi midi bass gitar synthesizers orchestral arrangement nya dia ini formasi ganti lagi berarti ya iya tapi dia sih lalu ikut beta udah gak ikut beta udah gak ikut beta dari osaka rekaman kayaknya udah gue udah gak lah itu ok osaka sebenernya paling banyak pergantian osaka tuh dari sebelum rekaman reproduksi sama rekaman beda sama live nya beda live nya mungkin formasi yang orang paling tau lah ya iya 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 beberapa orang nah si minimal ini kebanyakan Yosi dan gue sih songwriting songwriting dan producing lah istilahnya arrangement sama performance tapi ikut udah anggota gue sekarang Dion yang main gitar dari formasi itu iya dari formasi itu ribet sih kalo ngomongin formasi itu jadi bingung gue karena banyak perputaran ya banyak perputaran karena gue lebih kayak mikir gue lebih fokus ke lagu sih kak kalo lagi produksi gitu istilahnya pergantian personil udah alami aja buat gue lu ngomongin di 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 formasinya saja mengangkat adi naibli kan lu bisa dibilang founder dan kreatornya gitu emm ada friksi-friksi gak dengan formasi yang udah jadi terus tiba-tiba berganti lagi dan mungkin crashing sama lu bertabrakan kayak gitu mungkin dari secara musikal apa dari creative process mungkin ada tuh kejadian pasti ya ini gue bisa nanya ke lu juga nih gue ada ini menarik banget buat ini dulu tuh gue pengen banget ngobrol sama orang-orang yang apa ya istilahnya ya band frontman nya lah gitu-gitu iya 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 karena pengen tau gue sebenarnya gimana tapi kalo gue pribadi sih waktu awal-awal apalagi masih muda masih coba untuk jadi band leader gitu ada sih ada cuman gak parah kayak beta itu kan sampai sekarang best friend gue oh opi juga hmm cuman ee gimana ya friksi ya friksi-friksi yang bukan orang pikirin sih bukan friksi kayak behind the scenes gitu enggak yang enggak kayak drama-drama gitu sih enggak tapi ee kalo satu orang punya visi tapi pastikan yang lain itu harus menurut gue di band harus harus banget cuman ee kadang-kadang kita kan nge-band ini ya tujuannya kenapa kita gak solo karir gitu hmm karena gue pribadi sih suka interaksinya itu yang dicari oke gue ingat waktu awal-awal tuh ada beberapa orang ngomong ini era-era Osaka gitu lo aja sel gitu ini di era Osaka 20 tahun lalu orang udah kayak lo aja sel kayak buat band kayak siapa sih dulu Ryan Adams atau banyak lah band yang one man band terus gue kayak wah gue susah suka gitu nge-band gitu meromantisasikan lah nge-band lo band of brothers dan iya sih kita kan meromantisasikan gitu kan iya 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 lo nge-find sama satu band iya idea of a band lah gitu tapi realitanya kan berapa band sih yang kayak gitu ya kan iya mungkin U2 kali ya siapa yang gue kebayang yang band dari dulu per tahun-tahun masih sama itu kayak kayak bintangnya berjajar dikit banget lah iya atau bahkan orangnya mungkin gak cocok tapi kayak secara musikal nyambung pun kayak Paul Stanley James Simmons John Lennon Paul McCarthy itu kan Case Richards sama Mick Jagger itu cuman dikit kan gitu ya mungkin saling gak suka tapi musiknya nyambung itu juga dikit iya jadi gue semakin kesini sih gue semakin terima gitu bahwa ada nih gitu hirarkinya sedikit ada sih nge-band nah semakin gue menerima itu gue semakin ini mungkin gue gak menjawab gak menjawab banget sih pertanyaan lo tapi semakin gue menerima itu bahwa kayak gak apa-apa sih nyuruh orang gitu gak apa-apa kayak this is how it's gonna be di band iya itu semakin jalan sih band oke di awal mungkin gue lebih kayak iya dong gimana kamu up with ideas gitu iya lu gimana nih lu ada ide gak lu ada ide gak lebih kolektif itu malah lebih susah iya iya karena orang malah tertekan gitu dan kepribadian kan beda kayak iya ada yang lebih outgoing lah ada yang lebih proaktif ada yang lebih follower gitu iya lu harus nerima itu gitu itu lebih sekarang gue lebih nerima dan friksi-friksi awal kalo bisa dibilang friksi mungkin disitu sih gue gue geregetan sama orang yang kayak kok lu gak kok lu gak rekaman album sih dirumah misalnya atau ngerekam demo kok lu di interview diem sih misalnya hal kayak gitu standard sih gue rasa mungkin lu ngalamin juga gue gak tau ya personality clash dalam arti justru gak berantem tapi kayak kok kita malah gak pernah konflik nih gitu iya gue mencari konflik itu sehat menurut gue kalo orang terlalu submissive dan submissive gitu lebih banyak gitu cuman ya mungkin culture kita juga kan culture yang lebih apa sih wallace lah gitu istilahnya lebih kayak gue ikut aja sama lu sel gitu iya kebanyakan kebanyakan gitu gitu bukannya dalam arti lemah ya tapi dalam arti ternyata gak mau pusing sih gak mau pusing gitu gitu ya dan ikut aja lalu terima itu gitu gue sih terima itu makanya itu kadang-kadang kayak gue rekaman album rekaman aja sekarang tuh gue jalanin aja sendiri gitu kadang-kadang di rumah dulu di rumah dulu atau di studio studio siapalah gitu bareng satu orang lagi gitu misalnya iya gue kelarin aja album gitu nanti kalo anak-anak mau isi isi gitu kalo enggak udah kelar nih gitu iya iya gak buruk sih gue gak dendam gak apa gitu tapi itu gak yang bikin lo pada akhirnya along the way lo memutusan untuk nge-release berbagai macam proyek ini iya ada strange mountain ada apa through the house the house of faith and mirrors the house of faith and mirrors cloud tree apa panjang roma the house of the knife club the house of faith and mirrors solo gue ke nama gue roman catholic school roman catholic school enggak strange hound tree strange mountain 2 enggak ya hound tree itu apa itu nama albumnya itu nama albumnya with strong house 3 itu nama gue sendiri Marcel itu akhirnya jadi keputusan lo untuk nge-release semua proyek-proyek ini dengan nama-nama berbeda ee karena ee kenapa tuh lo gak ngerasain ee dynamic yang sama di di sajamaka makanya lo pengen bikin proyek-proyek ini apa kenapa kenapa ya gue ya awalnya sih gue itu kak yang pertama gue jadi ee kalo boleh cerita dikit sih gue gue sempet sakit lah gitu masih sakit sih itu gue ada penyakit gitu penyakit yang ee gue inget waktu itu gue di MRI lagi di dalam MRI ini gue tau lo alat MRI kan kayak peti mati gitu ya masuk ke dalam masuk ke dalam ini gue umur 29 gitu terus gue inget gue di dalam sana kayak pertama kali nih aja nih dalam peti mati kayak ini the end of takut banget lah lo cuman ada lo sendiri gak boleh gerak tuh kalo di dalam itu cuman bisa ngebayangin mortality doang tuh cahaya gitu cahaya iya kan lo pernah enggak gak ada hal bagus lah ya di dalam situ pikiran gak ada yang indah gitu kan pek 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 terus gue inget gue kaya lu kasih musik coy biasanya musik iya iya ada musik anjing edm nih tapi gue kayak kepikir begitu banyak musik diri gue gitu yang gue tahan-tahan karena nunggu-nungguin orang nih gitu karena nungguin yang ini ngisi atau apa terus gue kaya banyak nama-nama gue suka banget nama-nama band gitu gue di kepala gue nama apa sih ngebuat-buat nama-nama band lah knife club tuh udah ada dari gue kecil house of faith and matters gue bilang kayak gue terlalu serius nih bikinin band gitu kayak gue buat aja band-band ini gak ada yang dengerin gak apa-apa gak dirilis gak apa-apa cuman band fantasy aja gitu gue rekam aja iya gue jadiin aja CDR atau gue upload aja ke bandcamp gitu jadi gue keluar dari sana gue rekam tuh semua gue ngebayangin aku punya band yang noise rock nih terus itu jadi the house of faith and matters gue jadi punya band yang kayak nuansa apa sih musik gregorian gregorian christiani gitu itu solo gue oke terus musik-musik ambient doang itu strange mountain gue gak mikirin kayak apa ya mungkin saja maka pada tahap itu udah ada audience gitu kan gimana pun secuek-cueknya gue ada ke apa ya ada batasan-batasan lah yang gue sadar gitu saja makan jadi begitu keluar dari sana gue ngerti gue langsung tuh teleponin kayaknya waktu itu itu gue lagi honeymoon gue sama istri gue tahun 2009 oke terus gue pulang gue langsung teleponin banyak orang yang gue pernah interview dan gue kagum musiknya gue kan kerja di media yang gue suka tuh gue nelfon si ken jenny jirapa gue nelfon danif pradana karena dia apa ya noise-noise musician lah gitu banyak deh yang gue teleponin kayaknya bulan mandunya in the way banget ya in the way banget ya semangat ya pulang-pulang semangat langsung gue teleponin semua Kak eh gue gak gak gue cuman fans banget sama musik lu nih gue pengen buat side project sama lu terus gue nelfon ini gue nelfon itu banyak banget deh Kak Например kita buat aja iseng yuk gatau mau diapain kita gak kenal dikat tapi kita ngebend aja yuk suruh orang-orang itu pada yang , ayo ada yang siapa lu gitu juga ada gitu kan kalu nglepon ya ke l puka aja ya jika ntar kapan nih kak bener kan nih kan yaa terus ngga kapan nih Kak nah terus abis itu jadi deh gitu makanya awal semua tuh itu dan dibiang 2010-an gitu-간 PhysNimal abis itu gue banyak banget rilis, 2012 tuh gue solo gue, 2013 eh 2011 gue trench mountain pertama gue dan ya itu sih awal awalnya kumpulin, gue rekam aja tuh dan waktu itu istri gue gak hadiahin gue iMac itu Mac pertama gue, itu ada garage band namanya, garage band kan bisa dibilang alat rekam buat orang bego teknologi gue bener-bener bego banget teknologi kan, gue kayak mobil gue mau gue gak tau mesti ngapain deh kalo tau gak lu maksud gue alat listrik apa aja gue gak bisa mener, tapi ini garage band nih gue bisa tuh cuman lo pencet record suara gue kerekam gue rekaman gila-gilaan disitu gak tau deh suaranya sound quality gimana, berapa puluh dan ratus demo banget iya, makanya itu trench mountain kan sekarang udah lima puluhan album gue udah rilis iya iya, itu sih yang gue denger juga, apa namanya beberapa materi lo adalah quality spontannya dan lo-fi nya yang kerasanya gitu kan, jadi situ mungkin explain kenapa prosesnya yang kayak gitu ya lo udah di kamarnya colok gitar colok gitar, apa gak efek yang ada disitu aja kan, iya bener, kadang-kadang cuman pake keyboard typingnya doang gitu itu pertama cuman ya itu sih, itu ngebebasin gue banget sih untuk momen itu sejak waktu gue di MRI itu ngebebasin gue kayak ngeliat gak ada batas nih, kenapa ya gue mesti mikirin di produksinya gimana, kadang-kadang mikir terlalu jauh sih rekamannya gimana gitu semuanya line up lah di momen itu gitu lu pikiran hidup gue pendek kenapa gak jadi ya kasarnya gitu, hidup bisa kapan aja abis, meskipun kita tau ya sebelum itu kan setiap manusia ada lah ya kesadaran gitu tapi kalo lo dihadepin gitu sama sesuatu yang sungguh nyata gitu lo kayak legacy gue apa sih iya sih, itu iya iya iya, gue juga ingin dihadepin kayak gitu waktu itu, kalo udah dihadepin sama mortality persepsi lo jadi berubah pasti, bahkan misalnya kayak orang tua meninggal gitu kayak wah apalagi nih orang tua udah tua banget gitu kan mikirin kan lo kayak gitu-gitu terus gue punya anak, gue mau anak gue gak tau bukan cuman kayak hidup buat gak mati doang gitu tapi kayak bokap gue bilang gitu lo hidup lo pokoknya lakuinnya lo seneng nih kalo lo lakuinnya lo seneng gak tau kenapa universe tuh bakal urus diri lo gitu iya iya iya, gue tertarik sama yang lo bilang tadi, lo udah nabung nama-nama atau mungkin judul-judul lagu ya yang udah lo scribble dari lo kecil gitu ya, dan emang yang apa namanya yang bikin gue impress lo dari project-project lo adalah nama-nama judul lagu lo dan album lo yang menurut gue bisa langsung nge-trigger visualnya, house of pale actresses, horror of the orient anjing nih orang dapet dari mana sih, cewek bening-bening horror of the orient kayak gitu kan, bahkan di album Go Sigma pun apalah kayak Romanov dan mangkok apa gitu kan anjir, bahkan di Indonesia pun dia bisa kayak begini loh, gue bingung itu dari mana sih sel gue sempet research kalo lo mengidolakan penulis atau pujangga dari Ireland namanya WBH iya, terus ada yang dari Indonesia siapa lupa nabung ya gue sebenernya, bodhidharma ya bukan ya kalo Indonesia siapa ya, aja gue lupa ya ya tapi maksudnya lo ada tertarikan sama literatur juga lumayan sih lumayan, tapi gue gak ngerti secara dalem sih Kak, itu salah satu penyesalan gue juga gue gak belajar tentang sastra ya, ataupun literatur gitu tapi judul-judul ini dari mana nih datengnya dari mana ya, dari mau mencari sesuatu yang belum ada sih gitu cara mengekspresikan diri yang belum ada waktu kita buat Go Sigma, ide pertama gue karena gue tau akan bahasa Indonesia gitu ya kita kayak gimana sih buat lirik bahasa Indonesia yang belum pernah yang gimana ya, yang tidak, tidak menggunakan cara tidak formulaik lah tidak menggunakan ala yang udah pakai orang yang gue hindari banget metafor sih oke metafor analogi gitu, bukannya yang gue gak bukannya gak bagus sih menurut gue cuman bisa nih cara mengkomunikasikan sesuatu seharfiah mungkin gitu malah oke kayak contohnya ya, kayak adegan ranjang judulnya adegan ranjang gitu jadi itu kan gak ada metafor disitu kan karena lagunya tentang gituan lah gitu kasarnya ya, kasar ya tapi gue ngerasa malah menariknya orang malah kayak bingung gitu karena gue begitu harfiah orang kayak mikir malah lebih bingung dibanding kayak orang buat lirik lagu yang metaforikal dalam bahasa Indonesia jadi misalnya gue berhatiin perubamaan, perubamaan, lagu-lagu romantis ya benar pendekatan gue sih lebih kayak kesitu sih kak mungkin kayak seperti penulis ya, menurut gue gue ingin mengkomunikasikan emosi-emosi yang kompleks atau informasi yang kompleks dengan sederhana dibandingkan informasi yang sebenarnya itu-itu doang tapi dengan di kompleks-kompleksin gitu ini gue berhatiin banyak-banyak gak banyak sih tapi cukup cukup banyak lah ya musisi yang kayak apa ya intinya lagu cinta biasa lah kayak yang mungkin gak cutting edge lah ceritanya gitu ini musisi hindi gitu ya terus tapi cuman intinya gue suka sama lo nih intinya gitu lah the old sentiment yang itu-itu doang tapi pake tesaurus gitu istilahnya pake sinonim kata.com mungkin ya biar keliatannya kompleks gitu itu banyak tuh dan gue kayak gue kalo ngeliat gitu tuh kayak baca artikel yang disusah-susahin tau gak lo hahaha sengaja dipilih katanya kayak yang gimana ya keliatan pinter gitu keliatan pinter gitu sedangkan menurut gue bukan lu karya yang bagus adalah bukan di intelektualisasikan tapi di spontan gitu jujur jujur gitu bener-bener jadi gue coba itu sih secara lirikal sebisa mungkin segambelang mungkin gitu meskipun gue tau tetap ada beberapa yang mungkin kayak what the hell nih gitu mau ngomong apa sih sell gitu cuman ee itu sih basic penekatan gue itu gitu kak oke pas indonesia justru lebih pengen nyari yang dimana orang bisa ee lebih accessible ya accessible gitu meskipun mungkin accessible nya kayak aneh lah buat orang gitu cuman gue ngerasa gue gak 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 menyampaikan hal-hal yang begitu doang iya iya gue gak memberikan jawaban ataupun cerita yang lama lah gitu record lagu ini gak memberikan jawaban gitu menurut gue tapi lu lebih lebih memilih kayak lu ngasih opsi yang lain jalan yang lain untuk ngejabarin sesuatu gitu bener bener pertanyaan lah kak gitu kayak rachmaninov dan semangkuk mawar hidangan malam itu kayak gue bener-bener rachmaninov kan dia komposer iya komposer dari rusia gitu jaman dulu terus lagu itu tentang seniman yang apa ya di jiwa seni lah gitu kita sebagai orang-orang di bidang kreatif gini terus harfiah mungkin pengorbanannya akhirnya lu makan semangkuk mawar gitu kadang-kadang maksudnya dalam arti duitnya gak cukup akhirnya makan juga gitu kasarnya gitu makan beauty makan beauty doang gitu tapi gak cukup kan kadang-kadang kan lagi di umur-umur segini gitu kayak gue udah punya anak dua gitu jadi pertanyaan gue adalah kayak kayak apa ya gue bukan ngomong oh idealis hebat atau gak idealis hebat tapi kayak apa nih apa nih yang bener tuh dimana nih cari batas antara lu jadi orang yang berintegritas dan orang yang cari duit tuh dimana gitu lagunya penuh pertanyaan sih lagu-lagu saja makat oke karena gue sendiri gak tau iya 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 dan gimana ya gue kagum juga dengan cara lo dari lo nulis dengan mudahnya switching dari Inggris ke Indonesia dari album sebelum gue simak apa namanya tahun 2015 Hope Goblin Hope Goblin sampai kesini gitu kan yang dimana lo bisa apa ya menurut gue quality tulisan lo baik di Inggris atau di Indonesia bisa lo jaga gitu apa namanya quality tensinya dan juga mungkin gak ke ya kayak lo bilang tadi lo menjabar sesuatu dengan cara yang lain dan gak gamblang bukan gak gamblang maksudnya gak yang itu-itu aja gitu ya lo gue juga tau mungkin salah satu musisi yang tulisan Inggrisnya paling bagus menurut gue paling apa namanya paling paling kompeten berbahasa Inggris ya cuma yang gue perhatikan dari anak-anak cuma dua nih lo mahasif hasif yang yang passeh gitu ya dan yang lebihnya lagi kalau gue dibawa ke lagu kan lebih susah lagi ya lo coba ngeramu lo coba ngeramu kalimat-kalimat itu dalam 3-4 menit terus lo juga bisa ngelakuinnya dengan dengan gamblang gitu dengan gampang juga itu lo ada ada pengalaman nulis gak sebelumnya karena juga sekarang lo berkaitan dengan ee beratan butter lo sebagai penulis iya hidupan gue apa namanya lo mungkin ngomongin tadi integritas sebagai musisi tapi ada sisi lain lo dimana lo ee mungkin disebutnya kalau musisnya karir ya iya karir kerjaan lo jadi ee orang media iya kerjaan gue sih non integritas banget iya jurnalis kan lo ada ada apa namanya ada ini menulis gak sih sebelumnya bokap gue kan kebetulan nulis ya nulis buku sorry atau juga mungkin lo bilang tadi ee kita berkaitan sama literatur lo bilang gue nyesel itu salah satu yang belum lo explore gitu iya itu gimana maksudnya gue banyak baca sih kak dari gue kecil dari gue kecil banget gue suka baca buku tebel gitu iya cuman ee memang gue gak mendalami sih jadi cuman gue banyak baca dari kecil jadi mungkin ee kalau lo suka baca kalau lo suka baca lo bisa nulis menurut gue gitu iya kalau lo tergila-gila baca memang replika replika atau setidaknya kayak lo tau menggugah emosi atau menggugah interest orang gimana sih iya ketika ngebaca gitu ee itu sih ee tapi ya itu yang gue bilang gue mau kuliah lagi belajar sastra atau apa sehingga gue mengerti lebih dalam ee yang orang buat orang-orang tuliskan gitu apalagi orang-orang minta kayak WB Yeats gitu-gitu cuman gak tau ya gimana ya kalau tapi lo apa namanya praktek menulisnya sendiri dari kapan lo mulai ee apa namanya oh entah mungkin jurnal kah diary atau gue dulu nulis zain sih kak buat waktu gue kuliah di Australia itu ada di kampus zain kecil itu 2002 berarti gue umur 21 kali ya 21 itu gue nulis dikit itu mendingan review atau gimana bentuknya review lalu gue pulang gue buat Death Rockstar sama Eric Biryanata ooo nah Death Rockstar itu lo berdua ya gue berdua gak sama satu lagi siapa namanya yang kacamata yang gondrong siapa ya ada satu lagi kan yang kita berduanya sih sebenernya oh lo berdua ya kita berdua kita ngarang-ngarang nama orang biar kalau mau digobukin kesannya banyak gitu ya kesannya banyak biar keren si Eric tuh dulu mau ngebuat webzine dia kayak gue mau isinya geocities.com gue komik-komik doang terus gue bilang sama dia ini gue ada di luar negeri ada website namanya Pitchfork nih ini Pitchfork 2001 nih masih brutal banget dan keren deh gue suka gitu kayak zain gitu yang nulis bukan orang profesional iya brutal bilang kita kesini nih nulisin tentang band-band sini brutal iya 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 kayak gamblang apa adanya deh si Eric ada ada satu orang lagi sih siapa tuh namanya siapa tuh namanya temen-temennya Eric gue sempet ketemu tinggi orangnya gondrong oh Ryan Rian 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 Kusuma ya eh bukan ya iya pokoknya Rian lah Rian Kusuma ya kalau gak salah gue sering kontakan sama dia tuh kalau gak sama dia masih Eric bener tapi dia lebih ke teknis sih kalau nulis penulisnya ada dikit lah kita ada dulu ini sebelum Rian nih terus yaudah akhirnya kita ngebuat itu terus yang review-review gitu itu parah sih ngebantai ya lumayan cuman lucunya berapa nama gue kenal kan sama gue Merrick kenalan sama kalian gitu kan gue bilang sama Eric kayaknya kita mesti stop nih gitu kita mulai kenal orang-orang ini terus selain gak enak gitu iya 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 gue abu pertama gue di review anjing sih sama dia ga tahu gitu kan pokoknya ini ya pokoknya kayak nyanyi dalam lemari iya bener lu ada kalau gak tahu ya bukan gue tuh Kak bukan gue gak apa-apa gue kalau bikin album cuma nyanyi yang gitu-gitunya loh karena gue pengen tahu gue salahnya dimana kayak gitu itu menarik bener kalau gue sih gak begitu gue sih gue suka pendekatan zain sih kayak emosi meskipun kadang-kadang kayak gak profesional ya kayak pitchfork sekarang kan professional banget ya kalau dulu kan kayak raw meskipun kata orang kayak wah ini reseh elitis banget gue suka sih elitis-elitis gitu iya 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 ini dunia kita nih kita lebih protective sama musik indie nih in the way pangrok juga sih bodo amat gue ngomong apa gitu kan iya kan waket gitu terus eh gue lupa pertanyaan lo apa ya tapi menulis lo menulis gue terus waktu itu gue nulis ke buat apa ya abis itu ya profesional banget dimana gue mulai itu sih di Jakarta Globe waktu itu gue orang disini orang bahasa inggris lu tapi kursus bahasa inggris gak sih dulu atau gimana ya bahasa inggris kursus tapi tempat oh kursus enggak sih gue gak tau nih bokap gue inggrisnya bagus soalnya oh lu terus gue dari kecil emang lebih banyak buku bahasa inggris apa lu bahasa inggris sama dia enggak sih tapi tapi gimana ya lu baca buku tapi lu banyak luar negeri juga kan banyak suka ikut bokap gue luar negeri oh lu gak tau sih bahasa inggris natural lah gitu lumayan cepet lah gue iya 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 baca gue kalau di review lu pokoknya aduh cakep nih Marcel yang nguruh ini hahaha tapi gue harus bilang lo kak gue ini gue suka ngomong ke orang kenapa gue berandalkan tuh maksud gue beneran lu band favorit gue iya sih aduh pak gue tuh gini gue tuh gue kalau ngeliat band apa aja gue nomor satu lu percaya gak sama band atau apa karya apa aja sih film atau Suhtradara lu percaya gak sama ini orang atau ini apa gitu lu kalau percaya apakah kayak live for die sama yang dia lakukan itu kalau gue gak tau ya maksudnya mungkin karena kita kenal juga atau apa gitu Brandals tuh gue percaya kan gue terus terang aja gue gak dengerin gak begitu suka musik rock n roll lah rock n roll kayak blues bass rock n roll rolling stone gue gak dengerin cuman anjing gue Brandals tuh dari gue pertama nonton lo tuh 2003 gue lho tuh si Tony masuk terus naik ke atas ampli terus lo masuk kayak wah udah setengah mabuk kayaknya terus kayak ngomong aco iya 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 ini dia nih ini gue cari-cari gitu di Indonesia gitu lho untung ngeliatnya dari awal tuh di tengah-tengah tuh kayak udah yang udah bener-bener beda tuh pasti ngeliat itu tapi kan lo live and die by itu gitu tau lah menurut gue ya gue ngeliatnya itu sama lah aku juga kagak hubungannya sama samangatnya ya tapi udah baiklah ntar gue sama kairnya gue menulis lo tuh apa namanya yang lirik pertama ya yang mungkin praktek menulis lo nih itu lirik pertama ya kalau buat musik iya judul sih gue gue siap album gue nulis jadi misalnya kayak ya nih gue lagu pertama jadi itu akhirnya yang tanjang terus gue kalau udah satu album bahasa Indonesia lagu pertama nih yang dapet yang dapet berarti nih album bahasa Indonesia nih terus gue buat gue buat judul 10 judul judul dulu judul dulu itu ya yang tadi si si Vandi kita sempat ngobrol dia ngobrol sama Baskara si vokalis si Viss dia udah judul dulul duluan lagunya gak ada tuh kayak gitu gue gitu ya reverse engineering namanya kan jadinya bener kan enak kan ngeliat gue sih suka kalau ada band yang gue suka terus dia rilis judul dulu gue bisa tuh bahkan konsep album juga udah lo kepikiran kali ya udah udah cover sih belum sih tapi kayak judul emosionalnya musikalnya sih udah kayak album yang ini gue tahu ini album back to basics kita back to basic bukan sih tapi kayak ini album paling konvensional kita lah iya lo bilang ini diperuntukkan supaya pas lagi manggung dapet respon instan dari instan yang nonton gue dulu kayak ngerasa tapi sekarang udah covid lagi satu kali manggung gue kak Maret kaset single pertama kan udah dua tahun dua setengah tahun udah manggung manggung depan orang-orang lu rasanya seneng banget kak itu udah mulai covid tuh jadi lumayan sepulnya ujian banget covid terus ada acara lain hari itu tapi ada lumayan orang dateng nih sempet terus senengnya bukan main tos-tosan kita kayak lo tau kan rekaman atau apa stress kan berapa setengah dua setengah setengah tahun ngecet banget nih隔 extraordinarily suka tahu nih sepa korbanan kita udah abis itu dua minggu lagi abis itu kita masih manggung udah tuh woi manggung seninggu endah tuh Up kita mau buat acara kita sendiri juga saja makhlab doan-duan happy banget terus diitu covid iya iya lowless ini lagi album yang lain ini detengah abanggرو lis ya padahal 1983 album Life gitu iya iya lebih rocking gue album yang istilahnya gue, cuman gue gitaris, bassis, drummernya bisa gitu, manggung, ke album kita yang sebelumnya mungkin susah hobgoblin, karena iya, karena sebelum-sebelumnya itu studio-based banget kayak manimal, iya betul, gue harus kayak, ini akhirnya synthesizernya dua iya, vokalnya harus ada backing vocalist macem-macem gitu, pake drum machine, kalau album ini, iya gue yang gue rasain itu hobgoblin kan kayak ada elemen modern elektroniknya ya, iya ada banget gitu, gue lagi tergila synthesizer, vintage gitu lah, kalau yang ini, ya itu yang gue dengerin album-album kayak Appetite for Destruction, serius lah, iya kayak gitu, band-man yang apa ya, the base of rock and roll lah, back in black, dan juga impactnya langsung imediat gitu, iya nevermind the bollocks, gitu-gitu gue dengerin, bukan gue dengerin sih, gue bilang sama anak-anak deh, ini lo dengerin ini nih, this is band, gitu-gitu mungkin sebenernya kayak berantas kan lebih kayak band, nge-band kan gitu kan, kalau kita tuh lebih band studio Kak, bassnya, makanya itu album ini jarang banget yang kayak gini, yang gue di studio ngejam itu gak ada musik kita, biasanya dari lo dulu bawa basic, bawa anak-anak baru di kerja nama-nama ini, kita gue di band, eh kita gue di studio, oh gitu ironis banget, makanya itu album ini, oh kita ke manggung nih, manggung kolet, udah siap lari ya, maraton, udah siap, udah bener-bener, ditutup lapangannya wah sering banget lah gue sama anak-anak di WA group, atau apa tuh kayak, tiba-tiba ada satu yang kangen banget nih, manggung, udah mau nangis tuh kayak mudah-mudahan tahun depan lah sel nih, ini kan udah dibuka ya, kalau God Sigma sendiri, apa nih, apa, sebenernya mungkin lo, tiap, kayak lo bilang tadi udah ada konsep-konsep apa ya, dari Osaka Journal kan tentang, eh apa, observasi lo sama kultur Jepang, minimal apa minimal? minimal awal hidup baru kali ya, gue pindah dari Jakarta ke Serpong, itu mungkin gak jauh tapi buat dulu jauh banget kayaknya kan, baru nikah baru nikah, terus tahap hidup baru, jadi per, minimal kan lu dari filmnya bukan, film TV seri itu, iya gue lagi suka nonton lagi dulu, minimal yang manisnya jadi binatang, kalau pada gak tau ya, iya iya bener, hancur banget itu Kak, itu film seri, iya 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 perubahan, perubahan ini, perubahan, itu kan perubahan jadi binatang kan, tapi kayak perubahan hidup banget lah, gitu bener, abis menimang op goblin ya, op goblin, op goblin itu, tentang keluarga sih, waktu itu gue, bukan baru punya anak, tapi anak gue yang pertama masih kecil banget, terus gue sampai, itu paling apa ya, emosionalnya masih belajar jadi, sampai sekarang pun masih belajar, tapi belajar jadi, kepada keluarga lah, gitu buat sigma? bisa dibilang sih, kelanjutan itu ya, susah, gue tuh, ini Kak, gue punya kesadaran kalau orang punya anak nih, biasa nyebelin nulis tentang anaknya mulu lu apa-apa anaknya gitu, tau gak lu, kayak lu gue aware, terus gue kayak, penonton pasti enek nih, dengerin tentang anak gue mulu gitu, tapi gue gak bisa menghindari itu sih, kayak mungkin gue bukan nyanyi tentang anak gue, tapi kayak gue, pandangan gue tentang hidup tuh di album ini, kayak tentangnya tadi gue bilang gitu, kayak kayak, lu di kerja tuh lu bisa ngorobaniin soul lu semana sih, kan lu kan mau ngajarin ke anak lu, hidup tuh lu gak usah, lu masih bisa lu jadi orang baik gitu lah iya, gak harus jadi orang, gimana ya, apalagi deh era-era ini kan banyak orang-orang jahat yang menang ya, bisa dibilang di luar negeri gitu, kayak Trump gitu-gitu, orang-orang fundamentalis dimanapun lagi menang gitu, lu ngebayangin kalau lu remaja atau anak umur 10an gitu kan lu ngeliat oh untuk jadi sukses nih harus jadi gini nih, untuk dianggap dilihat aja harus gitu, album-album itu tentang itu sih, gimana nih mau ngajarin integritas ke anak tapi, gak ada contohnya nih gitu, dikit lah contohnya dimana lu kayak bisa lihat lihat tuh, tuh orang yang baik yang menang, yang di atas nih gitu, kayak gitu, album ini tentang itu sih, intinya sih hampir semua tentang itu sih tentang kayak, album-album lu tuh, iya tentang gimana, gimana mau ngajarin integritas kebaikan, kalau kebaikan lagi kalah gitu, iya iya itu sih, gue ngeliat itu gitu, gue tertarik gimana lu, kita udah singgung sedikit tadi tentang apa ya kayak, interaksi lu dengan musisi, dengan sesama member dari band lu gitu, ini sekarang ada satu proyek yang kayaknya keluar dari pakem album Musa Lolo, The Knife Club, rilis tahun 2018 ya, eh 17, 3 tahun lalu tapi masih baru lah, generally gitu which is, lu disini berkolaborasi sama baldi, baldi, baldi strange fruit, baldi apa, strange fruit strange fruit, dan disini ada beberapa nama lain, ini jagoan semua nih, ada Andi Hans, ada si Ben Idris, website si Haikal, si Moon ya, Asad dari Kafe Kains dan macem-macem lah ya banyak banget, iya, ini gimana nih, kan kayak tadi kalau Strange Mountain, Roman Catholic School itu kan atas nama lu ya, dengan berbagai moniker kalau ini, lu bersinggungan kan banyak musisi nih, tapi walaupun brand, ya apa namanya, pattern utamanya si lo sama si baldi nih, ini gimana terjadinya nih album ini itu, gue sempet dengerin, cukup ini juga lagi apa, kompleks, tebel banget sih layernya itu, iya ada yang digitalnya, ada yang apa namanya, indie folk yang seperti lo, yang lo biasa ini gitu, itu gimana ceritanya itu gue, itu salah satu ini sih sebenernya, gue suka banget, kerjasama sama orang-orang muda gitu dalam tanah kutip ya sorry, orang-orang yang energi sekarang, bukan untuk kayak latch on sama trend, tapi kayaknya menurut gue perspektifnya mereka tuh selalu beda, apalagi kan hidup dari generasi ini kan jadi maka itu bisa dibilang itu semua orang-orang lebih muda lah daripada gue ya gitu, iya iya gimana ya gue kebayangin waktu itu, mungkin gue sama baldi sering interaksi, gue suka juga sama band dia, iya terus kita kayak ayo kita buat basic struktur lagu-lagu ini yuk, baldi itu kalau nggak salah, sorry, apa yang nge-initiate apa namanya, gentle Tuesday ya eh bukan, gentle Tuesday terus slits, slits, slits juga iya iya iya, dia salah satu geng-geng, dia DJ ya, iya iya apalagi sih namanya dia, Pak Agut banyak ya, ada community-nya lah ya, koletifnya, terus? terus, ya udah sih, gue belum ideal sih, karena kebanyakan masih lebih ke virtual waktu itu, istilahnya oper-operan files gitu jadi nggak, kita belum sempet jamming live gitu bareng, tapi sih menarik sih menurut gue input-input mereka gitu, meskipun belum sempurna kali ya dalam arti, gue belum bisa face to face gitu oh ini jadi purely lempar-lemparan file ini, tapi itu aja udah seru sih, banyak yang mereka berkirim terus gue hapus sih bagian yang gue, diganti sama mereka gitu, itu banyak banget, ada juga yang dari mereka sih fondasinya itu, itu, ehm, praktek yang lo lakuin lagi, telepon, kontek, mau ikutan nggak lo? kayak gitu iya gitu, gue suka banget kayak gitu sih, gue orangnya emang sama cueknya nelfon aja gitu, lo, lalu bener-bener tau nih gue bener-bener tau musik gue lah gitu, jadi valid lah gue nelfon lo nggak, bukan gembel nggak jelas dari mana nih iya, nggak iseng-iseng doang gitu, iya iya iya, gitu sih kebanyakan, ee, cuman, ee, kita bakal, gue sama Bali sih lagi mulai lagi nih mau bikin lagi ya, atau sama knife club juga atau? the knife club, the knife club, abung kedua berarti? iya, gue sekarang lagi sama si Haikal, dia bakal rilis sih, gue sama Haikal sama, ee, kemarin yang ngisi basisnya namanya Kiting Kiting dari band Sirkarama, oke, sebenarnya gue sama Haikal sih, kita band namanya Nakatomi Plaza Nakatomi Plaza? Nakatomi Plaza? I think die hard, die hard, gue cuman berharap orang jangan kira Jepang-Jepang lagi nih, iya iya iya, tapi gue sama Haikal buat band post-punk karena dari dulu Kak, gue side project ini tuh kebanyakan orang nggak mau nyanyi, suka bilang gue aja sel nyanyi gitu, gue udah amat banget sama suara gue sendiri sih, iya iya iya, kayak masa di Sajamakat suara gue, solo project gue, gue yang lain tuh mau denger suara orang lain gitu nah ini nih, si Haikal nyanyi ini di Nakatomi Plaza, Pin Idris ya jadi lo musisinya disitu? gue ya musik, musik aja, bantu musik aja gitu, tapi ya gitu sih, tujuannya ya itu, gue kayak ngeliat pendekatan orang tuh oh beda nih anak sekarang nih ngeliatnya kayak gini, ternyata mereka lebih nyantai misalnya rekamannya kayak gimana atau lebih oh mereka, mereka suka ngambilnya dari musik rock tapi ambilnya dari R&B mungkin, atau malah mereka ngeliat musik 90's tuh kayak yang kita ngeliat dulu musik 60's 60-an, 70-an, hipis, kayak gitu sih, itu yang apa ya, masih exciting buat gue gitu, pertukaran ide dan ininya ya kalau ketemu orang yang jaded juga yang seumur, kadang-kadang, tau nggak lo kayak, jadi nggak iya iya, gue nggak mau kayak, oh jaman dulu gini ya, sama-sama orang seumuran pasti gitu kan iya 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 gue jaman dulu bagus ya, sama sekarang ya, gue kayak, mau orang yang masih enerjik di sekarang nih kayak, eh gue ketemu musik di spotify ini, meskipun gue nggak dengerin spotify ya, iya tapi kayak mereka, gue dengerin musik dari mana lah, dari, dari, dari Afrika misalnya terus ini band-band indie pop tapi dari Luxembourg, terus rekam cuma di rumah sel kayak gimana oh anjing nih, ada musik kayak gini ada nih, ada musik kayak gitu, gitu-gitu itu lahir dari drive lo untuk eksplorasi sih sebenernya ya eksplorasi ya, itu selalu, sama kayak lo, sama Jiki Zaga bener, itu juga gue kayak gitu, gue nggak mau satu hal yang gue hindarin adalah gue nggak mau bikin proyek dengan orang yang seumuran emang gue bener, itu dia karena gue bakal kayak ngaca aja ntar sama dia gitu kan, influensinya sama bener, terus lo main bass kan juga itu kan, instrumen yang kita nggak belajar lagi, alien nggak kenal gitu, itu enak tuh, gue seneng tuh iya bener-bener, iya bener sih, ee, apa, dorong untuk eksplorasinya ya ee, kalau buat lo ada ini nggak template, ee, seniman atau musisi atau siapa yang jadi blueprint lo untuk, ee, modus operandi lo untuk gerak gue tau lo, suka banget sama, ee, si, guided by voice, siapa namanya, Robert Pollard Robert Pollard, ini orang gila sih itu, itu, dia kan banyak-banyak, kayak berak bikin album ya wah gila, dia guided by voices aja 3 album tahun ini, iya iya iya, 3 album, ee, gue suka, kalau secara chameleonnya sih gue suka David Bowie iya, terus, ee, bahkan siapa ya, ee, nine inch nails meskipun gue nggak super suka musiknya sekarang-terang ini, gue suka tuh gimana dia mengelilingi diri dengan orang-orang yang berubah-ubah terus iya iya, kayak Marilyn Manson juga ya, bukan musiknya lagi-lagi bukan musiknya, tapi kayak, eranya lo bisa lihat, oh ini musik ini, musik ini, orang ini, restless gitu, restless, iya iya iya, polanya dia untuk berkarya gitu ya bener, bener, gue suka sih kayak gitu-gitu bahkan, emm, apa ya, orang yang nggak pernah puas sama musiknya banyak sih kak, sebenernya kayak gitu-gitu iya iya iya, cuman didorong terus iya, orang-orang kayak gitu sih kayaknya yang selalu tersiksa sebenernya lo nggak lo, karena, karena lo nggak pernah puas, sama sih kayak selalu kayak, ada sedikit, aku pengen, pengen buat musik kayak gini nih terus pas rilis album, lo udah mikirin album berikutnya, pas lo kerja sama orang ini, lo udah mikirin kerja sama orang yang lebih lagi iya iya iya, gue tuh salah satu penyiksaan gue, penyiksaannya, penderitaan gue adalah setiap kali kita rilis album dan lo tau kan produksinya produksi maksudnya manufacturing-nya gitu, terus promosi, terus tetek bengek, urusan label dan lain-lain itu suka lama, jadi kayak iya 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 i dia secara secara musik malah gue gak begitu gitu, gue tau lo ngefest banget iya tapi pola dimana dia, pengen ngebuka pintu apa lagi nih yang bisa gue buka gitu ya dan everything all encompassing gitu bukan cuman musiknya tapi kayak presentasinya iya kan, bahwa kan perspektif hidup dia sendiri gitu dia bisa dibilang kayak scene white nuke gue kokain nih, gue gila-gilaen kokain, biar persepsi gue gini gue hidup i live the character gitu iya iya, mungkin gue gak segitu sih cuman, gue tak mahir banget sih sama orang-orang kayak gitu iya iya, kalo, kalo, hmm, ada project gak yang pengen lo, lo banget pengen lo explore dan belum nge-sampaiin sampe sekarang apa ya musik, entah kalo gak cuman musik mungkin kalo bersih sama hal lain kali hmm, apa ya kalo gak nyinggung, aku bayangin yang non musikal, film sih gue pengen banget kak, gue pengen nge-scoring film film ya, itu gue belum pernah ada kesempatan, gue bisa ngelap lo itu sih, iya iya, ngehajar satu film lo, lo bikin scoring aduh mau banget gue kalo ada nih, hahaha, temen gue banyak loh, filmmaker yang muda-muda yang tua-tua silahkan, please tolong lah percaya banget kalau Marcel bisa nih, bisa bisa, mudah-mudahan bisa lah gitu, iya 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 dia kayak tren Ressner sama Atikus Ross kan dia kan gila dia kan, itu late career dia udah di 40an, 50an akhir kan semua film sekarang ngisi, mereka yang ngisi bisa dibilang kan bahkan dari Watchmen sampe kemarin film Pixar animasi yang baru mereka, di berdua juga tuh? mereka bisa dibilang ngebuat genre baru lah di musik soundtrack kan dari Facebook, film social network social network betul, kadang semua soundtrack kayak gitu kan? dua, berdua ketatuh gitu, synthesizernya agak kayak unsettling gitu, iya iya iya, enak tenang dan beda tuh mereka berdua ya, menurut gue dia Johnny Greenwood kalo bikin, iya ah Johnny Greenwood scoring anjing sih, gak tipikal, gak tipikal, maunya sih gitu sih bisa kemana-mana lah kan iya iya, sama, apa namanya format lain kali, kayak gue tau lu juga suka sama Kurt Cobain sama gue juga ini kan dan menurut gue, terlepas dari masalnya Nirvana atau Kurt Cobain, menurut gue dia true artist oh iya, dia tuh orangnya rapper juga kan, tersiksa juga gitu, dan dia sampe kerja sama yang gue justru kagum sama William Burroughs William Burroughs tuh albumnya tuh gila, the priest they call him, the priest they call him noise, cuman noise gitar ya nih selain bener dia baca gituan, lu ada kepikiran mau gitu-gitu gak? mau banget gue, gue waktu itu pernah ngajak, ini masih on process tuh, jadi gue gak tau, tapi gue ngajak salah satu temen kita yang suka buat PC juga terus gue bilang, gue berusaha jelasin ke dia tapi dia bingung tuh, gue kasih aja itu William Burroughs itu, terus buat apa sel kayak gak nyambung ini bilang iya iya iya, gue bilang, enggak lah gue cuman buat noise yang gak tenang aja lu buat kata-kata gitu, lucunya tuh album itu, itu kan tahun 9, dia kedua ya gue kan gak, ya jaman segitu duit berapa sih gitu kan, orang jajan doang hidup kan, masih SMP, gue beli itu CD tuh Kak CD itu, terus gak bisa nyoba kan, aaah, nabung lama banget, tapi suka nirvana, itu jadi rare item loh ini kan rare item banget, cuman gue bawa pulang, sedih banget, gue waktu itu belum siap ke otak gue, belum nyampe, belum nyampe belum nyampe, ini kerkobin apa nih, William Burroughs gue belum baca juga gitu, anjig terus itu, dan jaman dulu mana tau sih lo informasi, dari mana, dari internet gak ada kan, 92 nih gue beli 94, 93, terus gue ini, gue scratch gitu, anjig gue scratch, gue scratch, gue bawa balik ke tokonya, mister, scratch nih, tolong ganti dong, dia kayak di, eh sorry, di Belanda gue, menir-menir gue bilang terus abis itu, yaudah dituker tuh, sama dia, terus dia kayak, masa lo rusak gini, gue jual, iya bener gue bilang, tuh dia ngeliatin gue, gue inget dia gak percaya, gue udah kas-kasih gak mati kan tapi kan, mahal banget tuh itu CD kan, akhirnya gue tukeran apa, iya, ada dua CD yang gue, kayak gitu tuh, uang hasil nabung ternyata musik, gila, dia sama albumnya Melvins, judulnya Prick, panjang, Melvins tuh rese banget kan, lagu pertama, cuman orang jalan kaki ini, avandard belum ngerti nih gue, terus ada lagu, satu lagu judulnya, pure digital silence, intronya, lagunya pas mulai ada orang ngomong no time for pure digital silence, dua menit gak ada suara, gue nangis gue, gue inget, gue scram-cram lagi tuh, gue scram-cram lagi tuh, gue scram anggu, 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 tapi ya gitu deh, musikmu, jadi, buat sekarang sih lo, kayak, ini musik aneh, lo Spotify aja kan iya iya, nah njelek skip, cuman dulu komitmen lo, uang jajan, ngabung dulu, iya gila, terus beli, bagus, soalnya gue gak berani nyoba, soalnya gue sering banget kak di toko CD tuh, gak ada duit, terus gue pura-pura mau beli, nyoba, pengen banget denger nih album, misalnya dinosaur junior atau siapa dengerin, oh kaya gini musiknya, soalnya gue cuman baca doang, design atau apa gitu, oh kaya gini terus, gak jadi beli, kurang cocok, pura-pura sebenernya kan lama-lama lo ketakutan kan, lo nyobain berkali-kali kan, gue ada 3-4 kali sama orang itu, lo beli gak sih, iya 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 emang anaknya bocah nih, rojali, rojali namanya, rombongan jalan beli, iya 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 bener, gitu deh maka itu, kadang-kadang di orang percaya deh, gue beli aja iya iya iya, oke, tapi itu lah ya, maksudnya proyek-proyek yang lo pengen lo explore ya, ke scoring film, juga sama mungkin cross, apa ya, cross format ga semangat, buku, gue boleh lah buku, mungkin nulis juga mau sih nulis buku, cuman, oh buku sih bakal kita lagi on process teman gue lu sendiri, dibantu sih, tentang minimal bukunya, album itu maksudnya atau, tentang era pembuatan album itu dan osaka, osaka ke album itu gitu otobiografi, bukan, apa ya istilahnya ya, kalau di luar negeri itu ada seri 3-3 seperti gitu, oh tau gue gimana pembuatannya gitu kan, behind the scene-nya gitu ee, pembuatannya dan, itu kan era yang paling banyak orang tau mungkin, dan paling banyak perubahan lah kak iya 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 iya, wah musti sih lo sel ya, makanya gue bilang tadi juga gue paling demen kalo review album bapak berita tentang branda osaka ziza yang nulis Marcel, waduh, megah deh pokoknya, katanya ga picisan, gitu bisa banget lah menggambarkan era-era itu branda, soalnya tinggal numpahin doang, masih inget banget lah ee, yang berikut apa ya sel, yang lagi mau di-release, tadi ada Mama Bin Idris ya sama Bin Idris, Nakatomi Plaza ee, sama ee, ini kita bakal releasing ini baru, belum di-release malah ya ini belum di-release kalo, pasti interview ini sih, tapi bulan, minggu ini, minggu depan ee, berarti mungkin pas ini, gue gatau pas ini tayang, kita bakal umumin bundlenya sih, ini dapet kaos sama kaos CD pertama, sama kaos, sama ada EP yang desain siapa desain? table 6, itu desainer kita, anak-anak agency namanya table 6, selalu mereka sih, ini juga ini juga, oh, quality desainnya ya iya, mereka mah udah gila lah, itu mereka desainer dari jaman many mall oh anjir itu, keren sih iya, itu gue sebelum itu stress kak, gue kayak selalu, mikirin akhirnya udah gue aja deh yang buat deh, gue ngobrol sama orang, mereka buat terus gue aja deh, gak pernah puas, tapi pas ketemu mereka gue kayak percaya ya, ada yang bisa intervelasiin anjir nih, ini The Majors ya The Majors, iya, bakal ada ini kayak Charlie and the Chocolate Factory ada 100 CD tuh ada kayak kupon kupon beruntung gitu, isinya digital download free EP jadi 3 lagu demo live album ini anjir, dari itu kuponnya nah, kalo lo beli bundling, lo bakal dapet juga EP lain lagi, 3 lagu lagi download? iya, download juga saking banyak itu matanya reproduksinya banyak kita The Majors saya sekarang udah gak mau sembarangan rilis album kan lo berarti dikasih dan dia obviously, terimakasih lah gue obviously lo udah pass di audition pass the audition gue iya, 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 iya iya, iya, iya iya, mungkin gak inilah gak apa ya gak, gak suka kali deh oke oke, jadi ini bakal bisa dibeli nih ya iya rilis tanggal berapa? belum tahu belom tahu, tapi diujudepan kita udah umumin Desember inilah pasti oke gua gak mau album siap yaudah sih, gagal gue waktu itu udah commitment album jangan setiap 5 tahun soalnya gue dari umur 25 30, 35, 40 kan sedih juga tahun kelima juga sih akhirnya iya iya mau kontak sajamah kemana saya ke Instagram ada ya ada Instagram sajamah underscore kak terus ada website kita sajamahkat.band itu ada kontaknya macem-macem sih oke lu sendiri gue sendiri sajamahkat.band ya kalau WhatsAppnya lewat situ bisa sih lewat sajamahkat gue juga ada Instagram sih Marcel Tee aja sih oke itu nama keluarga apa pokoknya sih nama keluarga iya THEE iya iya dari bokap unik ya karena yang Tee kan inggrisnya Tuhan gitu ya iya gue gapapa deh Marcel Tuhan aja namanya udah keren sih iya 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 oke untuk yang lain-lain udah ada juga ya maksudnya Instagram ada strange mountain music.bandcamp itu gue selalu admin lo semua tuh itu gue selalu moment catholic skulls.bandcamp.com juga gue bandcamp banyak sih iya iya itu mudah-mudahan orang beli di bandcamp deh sama ini sekarang Indonesia storefront digital lu mesti taruh juga kak iya oke itu kayak bandcampnya Indonesia itu sangat amat ngolong banget sih kak platform sini kalau bandcamp platform luar itu sangat amat supportive sama musik lah orang ngebeli ngebeli bener-bener dan masuk ke kita gitu iya 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 nggak ada orang middleman nya lagi ya middleman nya dikit lah iya 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 pokoknya langsung di cek tuh temen-temen Discaster dari Sajamakat, The Knife Club, Roman Catholic School itu ada semua gue liat juga di spotify gue cariin temen kan. spotify ada semua. strange mountain blablabla segala macem pokoknya banyak deh bapak ini projectnya dan nggak abis-abis dan kita doakan juga nggak bakalan abis ya dan juga kita butuh support loh pastinya makanya di dengerin dan dibeli fisiknya mau di bandcamp juga bisa beli persinggal saya ya persinggal kayak begitu eh oke ada yang mau disampaikan lagi mungkin enggak thank you wajibnya thank you waktunya thank you banget lu nanti akan oh iya lu baru gabung ke nmi.com ya nmi.com ya ngeri sebagai penulis gue bantu gue bantu iya 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 gue bantu beberapa media sih jadi dan gue selalu gue sering dikirimin cd-cd band-band baru itu kalau mau kirim silahkan bisa lah ngontak gue gampang untuk di review untuk mudah-mudahan di review gitu gue suka kok kalau musik lo keren pasti gue tulisin pasti kok semakin underrated lu semakin gue tulis anjay iya gak perlu ngetop jangan ngetop lo ngetop gue gak tulis kemungkinan sih maklir gak gue tulis iya 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 jadi bisa hubungin apa-apa ini kalau mau dapet exposure lo tuh nulis buat vice juga ya kuman salah buat vice buat Jakarta Post buat ini yang keren-keren aja gue sebutin ya iya gak apa-apa ya apalagi ya banyak sih bakal ada beberapa lagi deh yang baru yang gue masih iniin iya 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 nanti ya Jakarta Post gue nulisin iya iya apalagi ya banyak banget sih Kak ya bisa lah pokoknya ntar dikeltec lo ya iya 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 silahkan tau yang punya band langsung ke bapak Marcel ya kalau misalnya mau di review atau ya sebetulnya emang kalau boleh lo bagus dan menarik perhatiannya atau juga segitu pedenya langsung aja dikirin gitu oke Marcel mudah-mudahan ke depan lebih lancar rezekinya proyek-proyeknya juga lebih banyak lagi dan memperkaya ceh musik lokal thank you thank you Kak thank you banget kopi lalu dan juga buat sandwich club bisa di kontak satu-satu ada di sandwich club Jakarta at sandwich club Jakarta di Instagram dan juga kopi lalu at kopi lalu oke kita ketemu lagi di episode berikut dari DISCUS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berpisah terima kasih